Salah seorang asisten rumah tangga Ferdi Sambo di Rianto alias Kodir kembali menjadi perhatian publik saat menjadi saksi sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah pekan lalu Kodir dicecar hakim di sidang Rabu kemarin, Kodir dicecar jaksa penutup umum. Kodir dicecar saat diminta menjelaskan kronologi sendirinya saat meninggalkan rumah dinas Ferdi Sambo tempat Brigadir Yosua Huta Barat ditembak mati. Jaksa menanyakan alasan Kodir meninggalkan rumah dalam kondisi tidak terkunci dan kamera memantau rusak. Kodir beralasan meninggalkan rumah sebentar dan mengakui tindakannya itu salah. Karena kebiakuan saya, karena ada CCTV. Kan begitu? Siap. Nah, tapi kamu bilang CCTV tanggal 15, kenapa kamu tidak kunci? Terus kamu merasa, apa yang kamu oke begitu? Teruskan hanya sebentar yang kamu maju makan saja. Nah, ini jawabanku karena ada CCTV katamu. Iya. Iya kan? Karena kamu kasih datang kamu mengetahui CCTV tanggal 15, itu sudah, duit itu sudah rusak. Iya. Saya amat meninggalkan rumah tak akan dikunci, karena ada CCTV. Karena kejujuan saya bilang CCTV itu hidup atau tidak? Kalau saya mati. Ya kalau saya kenapa kamu perangkat begitu? Siap. Ha? Siap. Siap salah. Baiklah. 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 Baiklah.